10 tim dan 20 pembalap pada Sabtu pagi mengikuti sesi latihan bebas kejuaraan dunia balap F1 Powerboot Lake Toba 2023. Sesi latihan yang dimulai pukul 10 lebih 3 menit berakhir pada pukul 11 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat. Pembalap tim Sweden, Jonas Anderson mencatat waktu tercepat 59 menit, 90 detik dalam sesi latihan bebas. Jonas Anderson yang mengemudikan kapal cepat nomor 14 melakukan 14 putaran atau laps. Dalam sesi latihan bebas sebelumnya, Jonas Anderson menempati urutan ketiga dengan catatan waktu 1 menit 9,17 detik. Sedangkan mantan juara dunia F1 Powerboot tahun lalu, Saun Toriente dari tim Abu Dhabi menempati catatan waktu tercepat kedua dengan 1 menit 0,12 detik. Pengendara kapal cepat nomor 1 Saun Toriente melakukan 20 kali putaran. Pada posisi terakhir dari 20 pembalap, ditempati Filip Rom dari Gilman Racing dengan catatan waktu 1 menit 11,10 detik. Agus Supratman, Ayat Sudirajat, Toba Sumatera Utara